Karena itulah yang menjadi basis dasar mempertahankan NKRI termasuk dalam segi ideologi. Satu dinas di kota Makassar mungkin kita langsung sapa saja selamat pagi Pak selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan pemirsa Jadi beliau adalah kepala dinas perhubungan kota Makassar Pak Iman Hood bagaimana kabar Pak Alhamdulillah baik Jadi langsung saja Pak pertanyaan saya pemerintah kota Makassar saat ini terus berupaya memulihkan dari pandemi COVID-19 berbagai inovasi dilakukan Dan salah satunya Sob Endurut yang biasanya kita ketahui Sob Endurut tapi kali ini Sob Endurut mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Jadi perlu saya sampaikan saya informasikan TAB Lompok para pendengar dan pemirsa Ini dalam rangka mengantisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Karena kita ketahui bersama bahwa kota Makassar ini kurang lebih hampir satu tahun lebih Semenjak bulan Maret 2020 kita sudah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Bahkan kota Makassar ini dikategorikan sebagai epicentrum Sehingga Bapak Wali Kota berusaha untuk melakukan tindakan yang sistematik masif dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dengan melonsing namanya Makassar Recover Ecosystem Di dalamnya itu ada beberapa sub-program Di antaranya adalah bagaimana pemulihan kesehatan Kemudian adaptasi sosial Dan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Di saat pandemi atau dalam situasi belum normal Sehingga langkah-langkah itulah dilakukan beberapa sub-program Baik itu namanya Satgas Hunter Kemudian ada namanya Detektor Dan kemudian namanya Satgas Raika Dan yang terakhir ini adalah Swap Enderud Swap Enderud itu ya mungkin orang berasumsi kok sama dengan istilah sahur enderud Ini kan untuk lebih familiar dan kesannya itu tidak membuat masyarakat ragu dan ketakutan Jadi Swap Enderud Swap Enderud ini adalah bagaimana kita melakukan untuk mendeteksi atau mentesting orang secara acak di atas kendaraan Kalau sekiranya ada yang positif COVID-19 Kenapa? Kalau kita sudah menemukan positif rate di atas kendaraan Maka langkah selanjutnya adalah melakukan tracing Karena dari hasil penilaian assessment dari pusat Satgas Nasional Makassar itu masih kategori zona hitam dalam indeks mobilitas Jadi ada namanya indeks mobilitas Kemudian ada kemampuan melakukan triple T itu Testing, tracing, dan treatment Kemudian apabila ada hasil daripada tracing itu Maka akan memberikan poin kepada silacak Di samping itu juga adalah Kita melihat seberapa besar indeks vaksinasi Artinya kalau semakin tinggi indeks dari vaksinasi Kemudian semakin tinggi minus daripada indeks mobilitas Dan semakin tinggi tracing Maka poin kota Makassar itu akan naik Sehingga dimungkinkan untuk turun dari level 4 ke yang lebih rendah Karena kalau hanya mentesting orang yang positif Itu sudah pasti Tapi yang kita harapkan bagaimana memutus mata rantai penyebaran Yang dideteksi positif Itulah tracing Kalau jumlah positivity rate Tentu Makassar masih jauh lebih rendah dibanding di kota-kota di Jawa Tapi kita dilihat adalah upaya kita Dan kita bersyukur Bapak Wali Kota itu telah melakukan berbagai upaya Untuk itu dengan sob on the road itu Kita melibatkan semua stakeholder Dari teman-teman TNI Polri Untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini Termasuk di dalamnya sob on the road Disandingkan dengan akustik sob on the road Sehingga teman-teman musisi itu Memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat Lebih humanis dan persuasif Saya rasa seperti itu Oke itu tadi penjelasan dari Pak Kadis Jadi mungkin saya tajakan Pak Kadis Sejak dilakukan sob on the road ini Dari tanggal 12 bulan 8 kemarin Hingga hari ini Sudah berapa yang tercatat Dalam penyakatan ini Pak Kadis Ya jadi jumlah yang kita lakukan Soap Sampai hari ini Kurang lebih dari satu minggu Karena mulai tanggal 12 Hari ini mungkin tanggal 20 ya Tanggal 20 Itu sudah 3.804 orang Kita belum hitung yang tadi barusan Tapi hari ini 3.804 orang Di 4 titik 4 titik Itu 4 titiknya di mana saja Pak Kadis Pertama satu di Malengkiri Saat kita ini live Kemudian yang kedua Di penghibur Di Anjungan Pantelosari Yang ketiga di Jalan Alupala Yang keempat di lokasi Perumahan Bumi Permata Sudiang Itu dari 3.804 Itu 77 orang yang positif Secara random acak Di atas kendaraan Itu 2% Dari 3.804 Jadi 3.000 ini diakumulisikan Dari 4 titik ini Pak Kadis Atau cuma di Malengkiri ini saja Jadi 4 titik 4 titik Rata-rata kita target Setiap titik pos itu 100 yang disuap Jadi tingkat Tingkat positif Positivity rate-nya itu Hanya 2% Dari setiap titik Jadi lanjut lagi Pak Kadis Melihat Penyekatan tadi Saya tadi sempat Berada di sini Sekitar jam 8 Sampai saat ini Tadi tentunya Ada Semacam Agustikan Jadi Tadi sempat disinggung Bagaimana Pihak Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar Khususnya dengan Perhubungan Berkolaborasi dengan Pekerja seni Untuk Melakukan Suatu hiburan Kepada masyarakat Yang Mungkin dilakukan Penyekatan Itu bagaimana Pak Kadis Jadi prinsip Menghadapi Persoalan bangsa itu Bukan hanya Tanggung jawab 1,2,3 Stakeholder Itu tanggung jawab Kita semua bersama Makanya Tidak Salah Atau saya pikir Sangat tepat Kita melibatkan Teman-teman Dari Anak Ben Mengingat Hampir juga Satu tahun Dari mereka Itu juga Terdampak Covid Ini persoalan Yang kita hadapi Masalah Covid Kan bukan Yang sakitnya saja Kalau yang sakit Jelas Ada namanya Bor Ada namanya Isolasi terapung Ada isolasi mandiri Tapi yang terdampak Karena otomatis Selama adanya PPKM ini kan Kegiatan Yang berbentuk Keramaian itu Dibatasi Sehingga Event-event Terutama di Acara-acara tertentu itu Para musisi kita Itu Tidak terakomodir Sedangkan mereka ini Di kota Makassar Ada puluhan jumlahnya Yang kami akomodir itu Kurang lebih 28 Grup musik Itu kan punya Anak istri Sudah satu tahun Dia tidak memperoleh Kehidupan Yang layak Karena Harus membelikan Nafkah Anak dan istrinya Kita sebagai Pemerintah Dalam ini Melihat sisi itu Sehingga kita Mencoba untuk Berkolaborasi Karena tujuannya Juga sama Kalau kita hanya Melakukan Medical approach Saja Tanpa sosialisasi Dan edukasi Yang sifatnya Mengajak Menghimbau Secara humanis Itu masyarakat kita kan Masyarakat yang Karakternya berbeda Tidak semua Mereka itu Open-minded Terhadap Covid-19 Sehingga dibutuhkan Secara Smooth Smooth Dan soft Itu Untuk Menarik Hati mereka Dengan pendekatan Humanis Dengan Menggunakan Music On the road Jadi Di samping Mereka itu Juga Kita hargai Secara profesional Pemusiknya Para pemusik itu Juga Mencoba Melakukan edukasi Sosialisasi Untuk menarik Masyarakat Untuk tertarik Melakukan Swap Itu pun Tidak sampai Di situ Kita butuh Melibatkan Orang-orang media Untuk Men-spreading Itu berita Sebagai Media Untuk melakukan Edukasi Dan sosialisasi Kepada masyarakat Jadi persoalan covid ini Bukan antara Setuju Atau tidak Setuju Tapi bagaimana Meyakinkan Masyarakat Untuk bisa Berpartisipasi Untuk melakukan Swap antigen Dan melakukan Vaksinasi Karena Kalau masyarakat Kita patuh Dan sadar Akan hal itu Maka otomatis Health imunitas Di kota Makassar ini Bisa tumbuh Dan bisa kita Menuju ke Situasi yang normal Ini kan sekarang Belum normal Seperti itu Poinnya Oke Mungkin Memang Ini menjadi Persoalan kita Bersama Khususnya Pemerintah kota Makassar Bagaimana Berkolaborasi Terhadap Pekerja pekerja seni Karena yang Seperti tadi Pak Kadis katakan Bahwa Satu tahun kemarin Selama pandemi ini Banyak pekerja seni Yang Mungkin Tidak Bisa mencari Apa gak Pak Kadis ya Begitu Jadi ini Salah satu bentuk Kolaborasi Antara Pemerintah kota Makassar Dan para pekerja seni Bagaimana mereka bisa Dikasih ruang Untuk Mencari nafkah Berkolaborasi Dan tentunya Ini salah satu bentuk Pemerintah kota Makassar Untuk Bagaimana cara Memberikan Apa namanya Penyampaian Hal-hal yang Humanis terhadap Masyarakat Dalam Pelaksanaan Penyekatan Sob Undurut ini Pak Kadis Betul begitu Pak Kadis Ya seperti itu Jadi ingin saya Tanyakan lagi Pak Kadis Soal akustikan ini Apakah Akustikan ini Cuman ada di Apa Terminal maling kiri Saja Atau ada di tempat-tempat lain Jadi Serentak Ini di Empat titik Jadi 24 musisi itu Kita bagi Setiap hari Serentak empat titik Ya kita bagi Jadi satu hari itu Empat musisi Jadi kalau 28 musisi Dibagi berapa hari Dikali empat lokasi Empat lokasi titik Jadi ini mungkin Sejalan juga Sebagaimana kita Bersama bahwa Iwan Fals itu kan Melelang lukisannya Kemudian dibeli oleh Menteri Pariwisata Dan Kreatif Itu Sandiaga Uno Kemudian Bang Iwan ini Menyampaikan Hasil penjualan Daripada Lelang lukisan saya itu Saya akan sumbangkan Kepada teman-teman Musisi Yang terdampak Covid Kita Kota Makassar Sudah merespon itu Poinnya kan disitu Jadi Ini kan Ide inspirasi itu kan Kita dapatkan Dari Bapak Wali Kota Jadi makanya Kalau kita Mampu melihat Kemudian kita Mengamati Menganalisa Tentu kita dengan mudah Mencari cara Untuk Mencari solusi Yang sifatnya Inspiratif Ide itu kan susah Kalau kita tidak berpikir Jadi Makanya digunakanlah Akal sehat kita Untuk berpikir Merespon ini semua Sehingga dibutuhkan Inovasi Jadi Inovasi itu Lahir daripada Orang yang berpikir Karena kalau kita Tidak berpikir Menyikapi ini Susah Ya saya mengutip Istilah daripada René Descartes Yang mengatakan Bapak If you think Therefore you exist Jadi Dibutuhkan Pemikiran Ide Gagasan yang cemerlang Dalam situasi yang sulit Seperti ini Dan masyarakat kita itu Bisa melakukan Termasuk teman-teman Milenial Makanya banyaknya Kedai-kedai kopi Yang milenialis itu kan Muncul Itu kan merespon Kita gak ajarin dia Disinilah Kita bisa berkolaborasi Bersama semua Anak bangsa Termasuk para Milenialis itu Kan itu penting Dia juga Mereka itu juga Punya subscriber Punya followers Sehingga Menyampaikan pesan itu Beda Kalau misalnya kita Sebagai negara Beda Kalau memang Orang-orang yang memang Dari segi Ekomunitas itu Mereka direspon Sebagai yang dituakan Jadi memang Peran toko Masyarakat Toko agama Toko milenialis Atau toko Instagram Apa semua Itu dilibatkan Paling tidak Untuk menyampaikan Atau Maspliding Bahwa Penanganan COVID-19 ini Harus melibatkan Semua anak bangsa Bukan hanya negara Bukan hanya Satpol PP Bukan hanya TNI Polri Tapi semua elemen Masyarakat Karena COVID itu adalah Common enemy Mesti bersama Dihadapi dengan Cara bersama juga Seperti itu Oke jadi Sangat luar biasa Dari Penyampaian Pak Kadis Pak Iman Mengenai Kolaborasi Dan bagaimana Pemikiran-pemikiran Yang memang harus Diimplementasikan Khususnya kepada Pekerja-pekerja seni Untuk Dipanggil Bersama-sama Melaksanakan Kegiatan-kegiatan ini Agar lebih humanis Dan Pak Kadis Mungkin Saya ingin bertanya lagi Mengenai penyekatan ini Pak Kadis Mungkin Tidak selamanya Ada yang Kita Walaupun Kita sudah lakukan Cara-cara humanis Tapi tentunya Mungkin ada Warga-warga yang Mungkin Sedikit Merasa terganggu Dengan adanya Penyekatan ini Kira-kira Di lapangan itu Kendala-kendala Apa saja yang Dihadapi Petugas Di lapangan Pak Kadis Dalam melaksanakan Suatu program Dalam teori Kebijakan Pasti bersifat Paradoks Artinya paradoks itu Di satu sisi Pasti berdampak Obat itu Walaupun dia Tugasnya untuk Menyembuhkan Penyakit Tapi dia juga Kontraindikasi Jadi istilahnya Tidak semuanya Obat itu Bisa dikatakan Tidak berbahaya Pasti berdampak Kebijakan-kebijakan Ini juga Pasti berdampak Misalnya dengan Kemacetan Tapi itu harus Diterima Karena situasi ini Tidak bisa kita hindari Jadi makanya Petugas-petugas Yang bertugas Itu juga kita berikan Pemahaman Menghadapi masyarakat Yang mungkin Mereka itu Kenapa Menyikapinya seperti itu Ya mungkin karena Pemikirannya Masih belum terbuka Jadi memang kita butuh waktu Bangsa ini Yang harus diperbaiki Bukan hanya Kesejahteraannya Tapi Pemikiran Anak bangsa itu Harus diperbaiki Karena itulah Yang menjadi Basis dasar Mempertahankan NKRI Termasuk dalam Segi ideologi Siapa yang bisa Menghalangi orang Untuk berpikir pada Ideologi yang sesat Yang bertentangan Dengan NKRI Tidak ada Makanya kita harus Menyampaikan ini Dengan baik Jadi bagaimana Kita menyampaikan Pesan dengan baik Sehingga mereka Memahami Butuh waktu Butuh waktu Ya butuh waktu Para nabi itu Butuh waktu puluhan tahun Menyakinkan umatnya Padahal yang dibawa ini Perintah Tuhan Apalagi kalau Perintah negara Makanya kita harus Menyikapi itu Dengan terbuka Kita yang sebagai Aparat negara Harus lebih menerima Karena mungkin juga Para masyarakat yang menolak Itu kan mungkin Dalam kesibukan Dalam keadaan tertentu Kita tidak tahu Ada masalahnya apa Jadi kita harus Lebih bersabar Menyikapi Jadi kita yang harus Lebih mengerti Karena situasi ini Apakah ada Intruksi khusus Dari Pak Kadis Terhadap Para Personilnya Atau anggota-anggotanya Di lapangan Bagaimana Menangani Masyarakatnya Mungkin Agak Mungkin Keras kepala Agak ngeyel Saat diperingati Oleh petugas Apakah ada Intruksi khusus Masyarakat Petugas kan Bukan baru Kita berikan pengarahan Ada pengarahan Dari Bapak Kasat Lantas Ada pengarahan Dari Bapak Dandim Dan Ramil Semua sudah ada pengarahan Ini kan berjenjang Bahwa dari Presiden Dari Menteri Dalam Negeri Kapolri Sama Panglima TNI Itu menyampaikan Untuk lebih persuasif Mengenai ada yang Misalnya Tidak menerima Saya rasa hanya 0,0% Makanya Tidak efek Bagi saya Jadi iya kan Hampir 100 Yang kita Swap ini Tidak ada Bagaimana Perlawanannya Bahkan tidak ada Mereka lebih banyak Mengerti Apalagi kita memberikan Semacam Apresiasi Bagi mereka Yang sudah vaksin Jadi mereka juga Yang kita sudah Beri vaksin Mereka itu Kita biarkan lewat Sehingga dia akan Menyampaikan Vaksin kamu Di rumah cepat Karena kalau tidak Ada vaksin Kamu akan Diswap Ini kan Bentuk edukasi Makanya saya pikir Kalau ada Riak-riak Itu hanya Bagian dari Dinamika Dalam melaksanakan Program Itu hal yang wajar Hal yang wajar NKRI kita kan Berapa kali Ada kelompok separatis Kan tidak Mengganggu secara Substantif Tentang penyelenggaraan Negara pemerintahan Kan Seperti itu Mau dia memberontak Di Papua Tidak ada Jadi itu Biasa Tidak ada Negara itu Diuji dengan Tidaknya Dari beberapa Baik Ancaman dari dalam Mumpul dari luar Jadi itu It's okay ya So far so good Oke Pak Kadis Berbicara tentang Penyekatan ini Saya ingin Bertanya kepada Pak Kadis Untuk hari ini Berapa Total personel Yang dilakukan Penjagaan Atau yang diturunkan Dalam penyekatan ini Pak Kadis Jadi setiap titik itu 79 orang Jadi kalau 79 orang Dikali Empat titik Berarti 316 orang Melibat 316 orang Setiap hari Di 4 titik Satu titik itu 79 79 Pak Kadis Ini tergabung dalam personil gabungan Gabungan Semua Temi Polri Ada Ada Satpol KADIS Semuanya Terutama Nakis juga Mungkin pertanyaan terakhir Pak Kadis Dari kami Dapur Redaksi Kan Kita ketahui Sebelum Menjabat Menjadi Kepala Dinas Perhubungan Pak Iman ini Merupakan Kepala Satpol PP Kota Makassar Pertanyaan saya Pak Kadis Lebih enakan mana Menjadi Kepala Dinas Perhubungan Atau Satpol PP Pak Kadis Saya rasa Kalau saya sebagai Abdi negara Dan abdi masyarakat Yang bekerja itu Hati saya Maupun seragam saya Merah putih Hati saya tetap Bagaimana kita mengabdi Kepala masyarakat Dan kedua Kalau saya salah Dikoreksi Saya siap Mempertanggungjawabkan Semua tugas Dan tanggungjawab saya Karena Negara itu Tidak perlu dipuji Siap Tidak perlu dipuji negara Karena memang Sudah dia bisa berbuat Karena sudah ada uangnya Sudah ada personilnya Jadi negara Pemerintah tidak perlu pujian Yang perlu pujian itu Hanya Tuhan Segala puji bagi Allah Luar biasa Pak Jadi mungkin itulah Tadi Pertanyaan Terakhir dari kami Di podcast Kali ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dan kita saksikan Penampilan dari Band Selebestar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih telah menonton